Hai Bangutama Channel, kenalin nama aku istriku Sumah Nah di video ini, sekarang aku pengen bikin video lagi tentang psikologi Tapi sekarang aku bikin video tentang what in my campus bag sebagai anak psikologi Apa aja sih yang sering aku bawa kalau aku ke kampus Dan ini wajib kalian tau juga karena ada beberapa peralatan penting yang mungkin kalian harus punya sebagai anak psikologi Sebelum menonton videonya, jangan lupa di like, share, and subscribe ke channel aku Karena selanjutnya aku bakal bikin lagi tentang Psytalk atau Psychology Talk Jadi buat kalian yang gak mau, tinggal video aku selanjutnya Klik notification dan tanpa lonceng juga Oke langsung aja kita ke videonya, keep on watching Nah jadi ini aku bakal nunjukin ini yang aku bawa di dalam tas ini Jadi waktu di video-video sebelumnya aku pernah bilang kalau aku tuh suka bawa tas yang kecil Jadi aku gak terlalu suka bawa tas yang gede gitu Jadi aku sering bawa tas yang kecil kayak gini Dan kita bakal buka isinya apa aja Nah bisa kalian lihat aku isinya bawa segini dan ini kayak penuh banget gitu Nah ini kita bakal bongkar satu-satu apa aja Yang pertama udah pasti aku bawa buku Nah ini aku bawa buku cetetan Ini khusus untuk kuliah aku dan semua mata kuliah aku tulisnya disini Jadi aku gak punya buku tulis yang lain Jadi aku cuma punya satu karena biar apa, biar gak ribet juga gitu Karena kalau cuma satu buku tuh jadi lebih praktis dan simple gitu Terus selanjutnya aku bawa dompet Nah ini aku bawa dompet Untuk isi dompetnya aku gak bakal nunjukin Jadi aku cuma sekilas aja gini Karena privasi juga Terus kita lanjut lagi Nah disini aku pake kacamata Jadi aku selalu bawa tempat kacamata Jadi kalau misalkan pas mau belajar baru aku pake kacamata Terus selanjutnya aku bawa ini Jadi ini tuh tempat Apa kayak tempat makeup Tapi disatuin juga sama tempat pensil aku Karena aku tuh orangnya tuh praktis Gak suka yang ribet-ribet Jadi aku satuin aja pulpen Terus sama makeup-makeup aku disini Dan untuk makeupnya sih sebenernya aku cuma kayak bawa bedak Terus juga cuman bawa lipstick Kayak gitu-gitu Kalau alat tulis tuh aku cuma bawa pulpen ini Pulpen yang ada warnanya Terus juga ini pulpen hitam satu sama tip ek Udah itu doang Aku kalau kuliah tuh bener-bener kayak simple banget Cuman bawa tiga ini Jadi kalau untuk stabil loh Terus hekter aku tuh jarang bawa Aku cuman simpen di kosan aja Jadi ya kalau buat di kampus ya aku bawanya itu doang Terus selanjutnya ada tempat minum Nah kenapa aku sekarang sering bawa tempat minum Karena di kampus aku sekarang bisa isi ulang gratis air minum gitu Jadi ya lumayan kan Karena aku biasanya kuliah tuh dari pagi sampe sore Daripada aku beli minum berkali-kali Yaudah mending aku bawa ini Terus isi ulang secara gratis di kampus aku Terus selanjutnya ada powerbank Karena emang aku tuh kampusnya kadang dari pagi sampe sore Cuman kalau di semester sekarang Semester tujuh sih udah agak Apa ya udah agak Gak terlalu sibuk kayak pas dulu sih Kalau waktu dulu tuh aku ke kampus dari setengah tujuh pagi Dan baru pulang jam enam sore Jadi powerbank tuh kayak penting banget Ya kalau misalnya aku gak bawa powerbank sih Biasanya aku ngecas aja di kampus Karena biasanya suka ada colokan-colokan juga sih Nah paling itu aja sih Buat hal-hal yang penting yang harus dibawa Ini udah kosong ya Jadi tadi tuh kan bukunya cuman buku tulis aja Kalau misalkan untuk buku paket yang gitu-gitu Biasanya aku cuma tenteng doang gitu loh Nih misalnya kayak buku ini Kayak aku cuma tenteng doang gitu loh Jadi aku bawa tas terus aku tenteng buku ini Biasanya kalau untuk bawa buku yang gede-gede aku biasanya kayak gitu aja Nah tapi ada beberapa lagi hal yang penting Alat-alat yang penting yang kalian mungkin harus punya Sebagai anak psikologi Jadi yang pertama itu kalian harus punya map kayak gini Ini map yang gak transparan Jadi sebenernya ini agak transparan Tapi karena warna hitam jadi gak keliatan gitu Nah ini tuh fungsinya buat apa? Jadi fungsinya itu buat nyimpen buku-buku praktikum Atau mungkin ada sebagian alat-alat praktikum yang bakal kalian bawa Karena buku-buku praktikum itu gak boleh ada yang tau selain anak psikologi Jadi kalian tuh harus tutup pake ini Terus aku juga di dalemnya buku aku tuh di cover lagi pake kertas kado gitu Nah contohnya kayak gini Jadi aku biasanya bungkus lagi dalemnya Itu emang biasanya disuruh sama dosennya kayak gitu kok Dan ini ada beberapa alat tes yang kalian gak boleh tau Nah ini sensor Jadi ini tuh kayak ada alat tes gitu Dan jadi ya aku harus simpen di dalam map Nah kayak gitu Jadi pokoknya buat kalian anak psikologi Kalian mungkin harus punya map yang gak transparan kayak gini Terus selanjutnya Alat-alat yang mesti kalian punya Yaitu ini stopwatch Jadi stopwatch ini tuh fungsinya buat pas praktikum Mungkin ada beberapa praktikum yang emang wajib banget punya stopwatch Dan ada juga praktikum yang gak perlu stopwatch Jadi kebanyakan sih setau aku ya Semua fakultas psikologi di UNIF manapun Kalau gak salah pasti butuh ini Cuman ya mungkin bisa aja ada beberapa kampus yang emang gak perlu ini gitu Terus yang terakhir ada alat yang kalian perlu punya Yaitu Ini Kalkulator Jadi ini kalkulator itu khusus untuk pelajaran statistika Jadi statistikanya itu ada statistika deskriptif Dan ada statistika inferensial Nah dalemnya kayak gini Jadi bisa kita buka kayak gini nih Nah jadi Terus kita giniin aja ya Jadi ini fungsinya itu untuk pelajaran statistika Karena kebanyakan pake rumus-rumus Dan Kalau bedanya waktu SMA itu kan rumusnya itu kita masih pake manual gitu ya Cuman kalau pas kuliah statistika itu kita rumusnya masukin ke dalam kalkulator ini Jadi disini udah ada tulisan Nika Yasin Kostan Disini semuanya ada Jadi lebih praktis sih menurut aku dibanding pas kita SMA harus pake manual Dan ini tuh biasanya kalau sebelum kalian beli kalkulator tuh jangan apa ya jangan dulu langsung beli gitu Karena biasanya si kalkulator ini tuh ditentuin atau disamain sama yang punya dosen Jadi misalnya dosen kalian pake yang ini kalkulatornya Jadi ya otomatis kalian juga harus pake kalkulator yang ini Misalnya aku ini merek Casio nih misalnya Yaudah kalian belinya merek Casio aja jangan beda Karena setiap merek juga biasanya beda tipe kalkulatornya Karena kalkulator kayak gini tuh banyak banget tipenya Dan biasanya suka beda-beda gitu tombolnya Jadi kalau misalkan kalian beda sama yang punya dosen ya biasanya kalian tuh suka agak pusing gitu ntarnya Jadi pas di kelas tuh ntar kalian bakal pusing gitu Belajar statistikanya Jadi mending kalian samain aja sama yang punya dosen Kalau gak salah kalkulator yang ini tuh harganya sekitar di bawah 100 ribu Apa 60 ribuan gitu ya Pokoknya di bawah 100 ribu Nah kalau kalkulator yang ini aku nyarinya di Gramedia Dan ini cukup mahal Harganya sekitar 220 ribuan Karena waktu itu hari Minggu juga Aku nyari di toko-toko kayak yang toko ABC gitu Kalau di Bandung udah pada tutup Jadi ya akhirnya yaudah Aku beli lagi di Gramedia yang harganya ya cukup mahal Oh ya sorry ini tuh yang Casio itu yang ini ya Tadi yang 220 ribu Kalau misalkan yang satu lagi aku lupa nyimpannya dimana Pokoknya ini merek Resikalk Mungkin untuk anak-anak kuliah udah gak asing lagi sama Presikalk ini Jadi Oh ya untuk kalkulator ini tuh fungsinya gak cuma buat statistik pas kita lagi belajar aja Tapi ini fungsinya biasanya pas nanti buat kita skripsi Jadi walaupun misalkan pelajaran statistikanya udah beres Kita harus tetep simpen si kalkulator ini Sampai nanti kita skripsi Karena untuk skripsi itu biasanya kita butuh buat hitung-hitungan gitu Jadi ya kita tetep butuh ini sampai nanti kita lulus Nah paling sekian video kali ini Semoga bermanfaat juga buat kalian yang masih mabah Yang butuh pencerahan tentang apa aja sih yang harus dibawa ke kampus Sebagai anak psikologi Dan kalau misalkan kalian pengen tau banyak tentang info psikologi Mungkin kalian bisa cek di Instagram aku disini Karena biasanya aku ngepost juga di highlight Instagram aku Yang judulnya psychology Oke see you in my next video, bye-bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax